Intro Hai Nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki Pada video kali ini kami akan mereview One Piece Chapter 1030 Yang memperlihatkan bagaimana Kit dan Lau mengeluarkan kemampuan sesungguhnya dari buah iblis mereka Tak hanya itu, banyak keseruan yang dihadirkan oleh Yoda Sensei pada chapter ini Oke, langsung saja mari kita bahas bersama-sama Di awal chapter kita akan disuguhkan pertemuan yang tidak biasa Yaitu Apo dan Rek di pojok kastil Kaido tepatnya di kamar Iwato Dalam pertemuan mereka bukanlah untuk bertarung Melainkan Apo berencana untuk mengajak Drax beraliansi dengannya Dan sudah semakin jelas tujuannya menjadi bawahan Kaido Hanya untuk mencari aman dan mencuri harta Kaido Dan ia tahu, jika melakukannya sendiri Maka akan sangat sulit untuk terlaksana Oleh karena itu, sejak awal Apo mencari cara Untuk mendapatkan dukungan demi melancarkan aksinya ini Dimulai dengan para monster numbers yang berjumlah 5 Dua numbers menyerang di panggung utama Sedangkan yang tiga lagi saat ini bersama dengan Apo Untuk mencuri harta Kaido Sedangkan Apo mengajak Drax bergabung Karena dia adalah mata-mata angkatan laut Yang tidak memperdulikan siapa yang memenangkan pertempuran nantinya Karena tugasnya hanya untuk memata-matai saja Tapi kami yakin Drax tidak akan mau beraliansi dengannya Hal ini diperlihatkan pada chapter ini Jika Drax ragu dengan kejujuran Apo Oke kita lanjutkan dengan kejadian di tangga Antara lantai 1 dan lantai 2 Api yang membakar kasil Kaido semakin lama semakin menyebar Hingga membuat sebagian pertempuran dihentikan Baik aliansi samurai ataupun kroco Kaido Mereka lebih memilih untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing Daripada mati konyol dilahap oleh api Begitu juga dengan Nami, Usopp, Tama dan sebagian gifter Yang saat ini sedang mencari tempat yang aman Namun saat dalam perjalanan mereka menemukan sesuatu Yang tentunya Usopp dan Nami sudah tak asing melihatnya Yaitu kaki Kinemon yang sedang berlari mencari bagian tubuh lainnya Hal ini bisa terjadi karena ulah dari Kaido Yang begitu sadis membelah tubuh Kinemon Namun ini bukan kali pertamanya Kinemon menjadi seperti ini Jika Nakama masih ingat di alur Pang Hazard dulu Kinemon mendapatkan serangan dari Lao dengan kekuatan buah iblisnya Yaitu memotong tubuhnya tanpa membuatnya mati Dan Lao sering melakukan ini dalam pertarungannya Nah dalam kejadian ini Rupanya memberi keuntungan tersendiri bagi Kinemon Yaitu ijazat ini masih hidup meski dibelah oleh Kaido Sesuai pernyataan Kinemon bahwa dulunya Lao saat menyambungkan tubuhnya tidak begitu sempurna Jadi efek kekuatan Lao masih ada pada tubuh Kinemon Dan momen ini tentu banyak nakama tidak menyadarinya Jika Oda Sensei membuat alur semacam ini Lalu dengan bertemunya tubuh Kinemon dengan Usop dan Nami Memberikan keuntungan tersendiri Yaitu dalam waktu dekat Kinemon akan kembali semula Potongan tubuh Kinemon memberitahu jika ia telah sekarat Tanpa banyak berpikir Usop yang mengambil bagian dalam misi penyelamatan Kinemon Yang dibantu oleh gift terjerapah Semoga saja sebelum Kinemon mati ia telah menemukan Usop Dalam sebuah ruangan saat ini terlihat jelas bagaimana Kinemon masih tidak percaya Dengan keajaiban bahwa ia masih hidup Tak hanya Kinemon, dalam ruangan itu juga ada Kiku dan Kanjuro Dan rupanya Kanjuro juga masih hidup Sedangkan Kiku sendiri belum diketahui nasibnya Apakah ia juga masih hidup atau benaran sudah mati Karena belum ada pergerakan dari dirinya Tak lama itu kita dikejutkan dengan Orochi yang menghubungi Kanjuro Melalui Denden Musi Nah kelicikan dan kejahatannya kembali diperlihatkan Bagaimana ia meminta kepada Kanjuro Yang saat ini telah sekarat untuk membuat Kazenbo api raksasa Meski dengan tubuh yang semakin lemah Rupanya Kanjuro masih sanggup melakukan hal itu Dan benar saja, sosok Kazenbo ini membuat semua orang ketakutan Siapapun yang tersentuh oleh sosok ini akan terbakar Lebih gilanya lagi, selain membakar siapa saja yang ia lewati Ia juga sanggup untuk menembus dinding Tak puas dengan hanya membakar kastil dan orang-orang Orochi menginginkan sesuatu yang lebih dahsyat dari itu Ia memerintahkan Kazenbo untuk menuju ke gudang senjata Dengan terbakarnya gudang senjata, maka akan memicu ledakan yang hebat Dikira Orochi juga siap mati dalam misi ini Nyatanya, ia mengajak Fukuro Kuju untuk pergi meninggalkan pulau Onigashima Lalu, apakah pergerakan Kazenbo ini bisa dihentikan? Sampai sejauh ini, satu-satunya cara untuk menghentikan pergerakan Kazenbo adalah Dengan memastikan kematian Kanjuro Karena itu merupakan kekuatan buah iblisnya Jika Kanjuro benar-benar sudah mati Maka Kazenbo hasil lukisan Kanjuro juga akan lenyap Satu-satunya orang yang mengetahui rencana ini adalah Kinemon Tapi Kinemon juga dalam keadaan yang memprihatinkan Jadi, orang yang bisa melakukan ini adalah Usop Jika saja Usop cepat menemukan Kinemon Maka akan cepat juga Kanjuro dibunuh Tapi, jika lama sampai akan percuma saja Nah, tak hanya Kazenbo saja yang saat ini menuju ke gudang senjata Yamato saat ini juga sedang dalam perjalanan menuju ke sana Semoga saja, Yamato cepat membuang semua bahan peledak di sana Sebelum kedatangan makhluk api tersebut Oke, kita beralih pada pertempuran yang sudah dinantikan sejak lama Yaitu pertarungan Big Mom VS 2 Supernova Siapa lagi kalau bukan Kit dan juga Lau Dalam pertarungan ini, sangat terlihat Big Mom begitu beringas Serangan demi serangan yang ia lancarkan begitu berbahaya Bahkan robot rongsokkan Kit dengan mudah mampu dihancurkan Lau pun juga demikian Dia sudah kehabisan cara untuk menghadapi Big Mom Jika terus menerus begini, maka dalam waktu dekat Dua Supernova ini akan mampu dikalahkan Big Mom Dan pada akhirnya, momen yang ditunggu-tunggu terjadi juga Kit dan Lau sepakat untuk menggunakan kemampuan terakhir mereka Yaitu Awakening Kemampuan ini tentu tidak sembarangan digunakan Hanya di waktu yang sangat genting dan mengancam nyawa mereka Dengan dikeluarkannya kekuatan ini, hanya dua opsi yang terjadi Pertama, mereka menang Dan kedua, akan kalah Karena kehabisan energi, maka akan menjadi sasaran empuk bagi musuh Nah, serangan pertama dimulai dengan Lau Di saat Big Mom sedang fokus pada Kit Lau dari belakang menggunakan serangan pamukas Saat mengenai Big Mom, tak terlihat ada luka yang serius pada tubuhnya Karena rupanya, Lau menargetkan organ dalam Big Mom yang hancur Hal ini terlihat dengan Big Mom yang sampai muntah darah Meskipun organ dalamnya rusak, Big Mom masih bisa untuk bertarung Tapi tidak untuk serangan kedua dari Kit Ia menargetkan Big Mom sebagai medan magnet yang tinggi Alhasil, semua besi yang ada di kasil Kaido menempel pada tubuh Big Mom Apakah Big Mom mati? Kami yakin tidak Melainkan, dia mengalami luka yang fatal dan juga KO Nah, lalu bagaimana dengan pertarungan Sanji dan juga Zoro? Di chapter mendatang adalah jatah mereka untuk menunjukkan betapa mengerikannya para monster bajak laut topi jerami Apalagi di beberapa chapter lalu, Sanji mengaktifkan kemampuan jerma dari tubuhnya Yang kebal bacok dan bisa menyembuhkan lukanya dengan sendiri Tak hanya itu, kami yakin pertarungan selanjutnya Oda Sensei akan memperlihatkan sesuatu yang menakjubkan dari seorang Sanji dan juga Zoro Untuk mengalahkan dua komandan Kaido ini Oke, sekian dulu review One Piece Chapter 1030 Nantikan video kami selanjutnya Terima kasih sudah menonton